Nah, ini nih bubuk NPK ini. Kita lihat ya. Halo, selamat datang di Durianz. Di Taman Tehnu, kita akan membahas seputar tanaman hias. Hari ini, saya mau membahas soal pupuk NPK. Beberapa kali konten kan udah gue bahas cara menanam, lalu ada tanaman monstera, pilo marble. Nah, suka ada gue bahas juga vitamin-vitamin dan juga pupuk. Nah, biar lo juga pada tau nih. Selama ini kita suka tau nih yang namanya pupuk NPK. Pupuk butir gitu ya. Dia merupakan pupuk kimia sebenernya. Nah, kita suka mikir, wah kasih pupuk NPK nih bagus-bagus-bagus. Tapi kita nggak tau gunanya itu untuk apa, digunainnya berapa lama sekali, dan apa sih pupuk NPK itu. Jadi NPK itu sesuai namanya. N-nya adalah nitrogen, lalu P-nya adalah fosfor, K-nya adalah kalium. Kalau protes, kok P-nya fosfor? Kan fosfor pake F. Gue nggak tau ya, tapi setau yang gue baca dari Wikipedia ataupun Google, memang ada nama kayak latinnya, fosfor itu ada fosfor apa gitu. Tapi intinya fosfor. Bukan berarti fosfor versi orang Sunda. No. Jadi NPK adalah kandungannya tuh. Kandungan NPK itu adalah nitrogen, fosfor, sama kalium. Apa sih kegunaan kandungan atau kegunaan NPK itu bubuknya bagi tanaman hias maupun tanaman berkebun? Jadi bubuk NPK itu fungsinya adalah untuk memberikan atau menambahkan atau melahirkan kembali unsur hara pada media tanam alias tanah untuk tanaman kita, termasuk tanaman hias. Unsur hara itu apa sih? Unsur hara itu adalah suatu unsur yang diperlukan tanaman hias kita. Misalnya tanaman hias nih, kan ketika dia bertumbuh kembang, dia itu ngambil unsur-unsur hara yang ada di media tanam atau tanah. Nah, tentunya ketika dia ambil terus untuk berkembang dari si tanaman, unsur hara yang ada di media tanam itu, lama-lama berkurang dong. Nah, itulah gunanya bubuk NPK atau pupuk pada media tanam kita, yaitu menumbuhkan kembali nih unsur haranya. Jadi si tanaman ibaratnya nih kalau dia memerlukan unsur hara, nggak habis-habis di pot kita atau media tanamnya. Nah, jadi tanaman kita jadi tepat segar, subur, dan lain-lain. Dan yang kedua, bubuk NPK atau pupuk ini fungsinya juga untuk membuat tanah kita menjadi gembur. Karena ingat loh, tanah atau media tanam yang terlalu padat itu nggak bagus buat tanaman hias. Kenapa? Karena akar mereka kan pengen bertumbuh terus tuh. Kalau tanah lalu padat atau media tanamnya padat, akarnya itu jadi berat tumbuhnya. Tapi kalau tanah lu gembur, akar-akar tadi akan gampang menembus tanah kita atau media tanamnya. Dan membuat akarnya tepat tumbuh terus, berkembang biak besar, banyak, kemana-mana. Jangan lebay lagi. Gue suka lebay emang. Anjay! Eh, dilarang. Sorry, sorry, sorry. Dilarang pemerintahnya. Katanya bakal dilarang. Jadi itu tuh yang namanya NPK. Nah, sekarang suka orang yang suka nafsu juga nih. Eh, gunain NPK kapan sih-an? Oke, rumusnya gini aja deh. Semakin mudah tanaman hias lu, makin sering harus lokasi bubuk, NPK, atau pupuk lainnya. Kenapa? Karena ketika tanaman kita masih kecil, dia lagi butuh-butuhnya pupuk yang banyak untuk pertumbuhan dia agar makin cepat. Makin tanaman hias kita semakin besar atau dewasa, makin agak jarang-jarang lu pupukinnya. Nah, sekarang pemberiannya. Berapa kali? Sekali, Nian. Oke. Kalau gue sih saran, pemberian bubuk NPK itu harusnya 3 bulan sekali, sesuai rumus. Tapi kalau lu mau bandel 2 bulan sekali, boleh-boleh aja. Kenapa sih nggak boleh sering-sering? Karena makin sering juga, bukan semakin subur tuh media tanaman lu. Tapi malah bisa bikin bonyok atau busuk akar tanaman lu. Nah, menggunakannya nih, gimana ya cara gunainnya? Ya, kalau gue sih gunain sesuai feeling aja ya. Misalnya nih, kalau pot lu besar ya, gunain aja 20-30 butir bubuk NPK. Dan ingat, ini yang paling penting. Pemberian bubuk NPK itu dikasihnya jangan asal ngasih di pot lu. Tapi lu harus dikasih di sekeliling pot. Ingat, jangan deket tanamannya. Kenapa? Kenapa harus di sekeliling pot, bukan deket tanaman? Kalau lu taruh di deket tanamannya, kemungkinan si bubuk NPK itu kan mengenung kimia ya. Langsung ketemung akar atau kena akar dan itu bisa beresiko. Beresiko lu bukan pasti ya. Membuat akar kita menjadi busuk. Tapi kalau lu taruh di sekeliling pot, jauh dari akar lah ya. Jauh dari tanamannya dikit, walaupun deket juga sih. Tapi kan lumayan jauh. Justru itu bisa menyuburkan tanah, jadi tanamannya jadi subur. Ingat sekali lagi, bubuk NPK ini digunainnya untuk menyuburkan tanah. Yang otomatis akan menyuburkan tanaman hiasnya. Jadi, suburnya tanahnya. Gak usah deket-deket tanamannya naroknya. Gitu deh. Sekarang kalau lu mau tahu bubuk NPK itu seperti apa, bagi yang gak tahu lu. Ini gue mau sharing. Gini nih bubuk NPK-nya. Nah, ini gue mau review bubuk NPK. Ingat ya, bubuk NPK itu macam-macam warnanya. Ada yang biru, ada yang hijau, dan lain-lain. Nah, yang paling ngetop sih, yang paling sering dijual di online, di toko-toko tanaman hias, dan packingnya lebih mewah ya. Kalau gak salah, namanya NPK Mutiara. Warna packingnya itu putih dan juga biru. Nah, tapi yang gue beli ini, di salah satu toko tanaman hias dan toko pertanian lengkap di Bandar Lampung, dia juga nyaranin nih. Namanya bubuk NPK hijau. Harganya lebih mahal Rp 5.000 daripada yang lainnya. Tapi emang dia ini gak ada merek nih. Tapi katanya dijamin lebih bagus, karena katanya dia lebih cepat hancur ke media tanam atau tanah. Fungsinya sih sama aja. Nah, ini bubuk NPK. Jangan tertipu botol dengan toples ini ya. Ini gue belinya, packingnya di packing plastik bening aja, gak ada merek. Ini gue taruh di bekas toples apa, gak tahu, dikasih istri gue. Nah, yang ini gue taruh di bekas botol air mineral. Nah, ini nih bubuk NPK nih. Kita lihat ya. Nah, seperti ini kalau gue zoom. Jadi bubuk NPK itu butir-butir yang kecil gini. Ngasihnya jangan mentang-mentang kecil dan banyak, ini lo ngasih banyak-banyak. Di setiap pot lo, lo cuma bisa kasih ya 20-30 butir maksimal. Ingat ya, ini kimia. Kebanyakan ngasih bukan nyumburin media tanam kita atau tanah kita. Yes, gitu aja. Sampai ketemu lagi di Taman Teno berikutnya. Ataupun di konten derian selainnya. Selamat bercocok tanam. Daripada gak ada kerjaan, zaman yang masih corona gini, pandemi. Lo harus iseng-iseng di rumah tapi bermanfaat. Karena bercocok tanam itu selain mengurus makhluk hidupnya punya Tuhan, punya pahala juga buat kita yang mengurusnya dengan sepenuh hati, dengan serius. Juga membuat kita killing time dengan bermanfaat. Yaitu killing time kita jadi gak sia-sia, gak ngerjain hal-hal yang sia-sia. Ayolah kita hijaukan rumah kita. Biar dunia kembali hijau. Salam Taman Teno. Jangan lupa di subscribe channel Derian. Kalau emang bermutu dan berfaedah menurut lo. Jangan lupa juga bisa follow Instagram gue dan store gue. Siapa tau kita bisa bersilaturahmi jadi temen, nambah saudara baru. Karena prinsipnya channel ini gue buat adalah gue mau nambah saudara. Bukan pengen jadi artis halilintar. Eh bukan, sorry salah. Salam Taman Teno baby. Stay safe semuanya. Cheers. Temen-temen jangan lupa like and share ya. Biar kami bisa umrah sekeluarga. Terima kasih.